Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa Dajjal selalu menjadi vilain di dalam anime Dan satu lagi video yang berjudul Kenapa mempercayai ramalan diharamkan dalam Islam Menurut anime Okultic 9 Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang berjudul Fullmetal Alchemist Brotherhood Maka dari itu judul video kali ini adalah berjudul Anime Fullmetal Alchemist dan Perang Agama di Seluruh Dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati seuguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Agagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Fullmetal Alchemist Brotherhood bisa dibilang sebagai salah satu karya paling epic dalam dunia peranimean Ini dibuktikan dengan ratingnya yang sangat tinggi di situs Maya Anime List Dan menempati urutan nomor 1 sebagai anime paling top di situs tersebut Anime ini sendiri diangkat dari manga berjudul sama yang diciptakan oleh Hiromu Arakawa Fullmetal Alchemist sendiri diterbitkan di dalam majalah manga bernama Mon Lee Sonnen Gangan Sejak tahun 2002 Ceritanya mengikuti dari dua main karakter kita yang bernama Alphonse Elric dan Edward Elric Diceritakan bahwa mereka berdua kehilangan sebagian anggota tubuh mereka dan bahkan Alphonse sampai kehilangan seluruh tubuhnya Karena melakukan suatu praktek transmutasi jiwa demi menghidupkan kembali ibunya yang telah lama meninggal Dalam ilmu Alchemist diketahui bahwa praktek tersebut adalah sebuah hal yang tabu untuk dilakukan oleh manusia Alchemist sendiri adalah sebuah ilmu yang digunakan dengan prinsip hukum termodinamika Yaitu suatu benda dapat diubah menjadi benda lainnya dengan pertukaran yang sama Dan kata lain adalah sebuah materi bisa diubah menjadi bentuk materi lainnya dengan cara memasukkan ilmu Alchemist di dalamnya Dan dalam hal ini dua bersaudara tersebut menukarkan bagian tubuh mereka untuk menghidupkan ibu mereka kembali Tapi sayangnya semua itu gagal Namun tau ke kamu bahwa di dalam anime ini ternyata banyak sekali pesan-pesan agama yang terkandung di dalamnya Dan bukan hanya agama islam saja tetapi seluruh agama populer di dunia Emang sih sang kreator di manga dan anime ini sepertinya bisa dikatakan sebagai orang yang serakah Karena kalau kita amati baik-baik ternyata di dalam anime ini kita dapat menemukan banyak sekali ciri-ciri identitas dari semua agama-agama di dunia Di antaranya adalah agama islam, kristen, yahudi, buddha, dan hindu serta kelompok ratais Oke yang pertama kita mulai dari agama islam terlebih dahulu karena agama islam adalah agama nomor 1 di dunia Jika kalian memperhatikan judul dari anime ini yaitu Fullmetal Alchemist Brotherhood Alchemist sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Alkimia yang berarti mencetak bersama Di masa lalu Alchemist atau Alkimia identik dengan seseorang yang mencampurkan sesuatu yang bersifat ritual-ritual mistis dengan sesuatu yang ilmiah Dalam perkembangannya ilmu-ilmu Alkimia lebih mendekati kepada ilmu yang mengulas tentang hal-hal yang bersifat ilmiah dan filsafat Serta mempengaruhi terhadap penemuan-penemuan zat-zat kimiawi Maka tak heran jika di zaman dahulu ada juga beberapa ulama-ulama zaman dahulu yang mengharamkan ilmu kimia Karena zaman dulu ilmu kimia identik dengan ilmu sihir dan sebangsanya Namun dengan bergulirnya waktu dan zaman saat ini ilmu kimia tidak lagi berakar pada ilmu yang terkait dengan ilmu gaib dan sihir Lebih tepatnya sekarang ilmu kimia lebih kepada ilmu yang mempelajari sesuatu material secara ilmiah Oke selanjutnya ada salah satu karakter dari anime Fullmetal Alchemist Brotherhood ini yang merupakan anak dari King Bradley Ia bernama Selim Bradley Seperti dikutip dalam laman fandom Fullmetal Alchemist Brotherhood Dikatakan bahwa nama Selim berasal dari nama orang asli yaitu Sultan dari kekhalifahan Turki Usmani yang bernama Selim I Selim I sendiri berkuasa pada tahun 1512 hingga tahun 1520 yang merupakan Sultan ke-9 dari kekhalifahan Turki Usmani Dan ia sangat dikenal sebagai seorang Sultan yang berwatak keras dan tegas sehingga ia dijuluki sebagai Yavuz Sultan atau berarti juga Sultan yang keras Selain itu juga di episode ke-40 dari anime ini diceritakan bahwa kisah flashback dari ayahnya Edward dan Alphonse tentang masa mudanya ketika ia baru mempelajari alkemis dari gurunya Dari sini diceritakan pula asal-usul dari makhluk bernama Homunculus Yaitu Homunculus pertama yang memiliki bentuk bulat dan bermata satu Ya seperti yang telah saya katakan di video saya sebelumnya yang berjudul Kenapa Dajjal Selalu Menjadi Villain Anime Homunculus pertama ini merupakan dalang dari semua kejahatan yang terjadi di dunia Full Metal Alchemist Brotherhood alias Dajjal Karena selain berpenampilan seperti Dajjal yaitu bermata satu ia juga memiliki visi yang sama dengan Dajjal yaitu ingin menjadi Tuhan di dunia Selanjutnya kita beralih ke agama Yahudi Di episode lainnya tepatnya di episode ke-26 diceritakan bahwa Edward, Lim, dan Envy terjebak di dalam perutnya Glutoni Yaitu salah satu anak dari Homunculus pertama yang juga merupakan salah satu vilain dari anime ini Lalu setelah terjebak di sana Edward mendapatkan ide untuk keluar dari perut Glutoni tersebut Yaitu dengan cara membuka gerbang kebenaran dan menteleportasi dirinya serta yang lainnya untuk keluar dari tempat tersebut Dan ketika masuk ke gerbang kebenaran terlihat pintu gerbang tersebut tertulis dengan jelas kata-kata Adonai Adonai sendiri merupakan salah satu nama dari Tuhan agama Yahudi Menurut laman wikipedia, kata Adonai adalah bentuk jama' dari kata Adon Yang berarti Tuan, Pemilik, Penguasa, dan Junjungan Dalam hubungannya dengan nama Allah, kata ini digunakan dalam bentuk jama' dengan diberi akhiran pemilik orang pertama tunggal Yang secara harfiah berarti tuanku tuanku Oke selanjutnya kita beralih ke pembahasan agama Kristen Tepatnya di episode ketiga dari anime Fullmetal Alchemist Brotherhood Diceritakan bahwa dua main karakter kita yaitu Edward dan Alphonse Tengah mengunjungi sebuah daerah yang bernama Liori Disana sedang berkembang yang namanya kepercayaan kepada pendeta agung Yang mengklaim dirinya bisa menghidupkan orang yang sudah mati Setelah diterusuri, ternyata ia hanyalah seorang penipu Yang bekerja sama dengan vilain utama dari anime ini yaitu Homunculus Lalu yang kedua adalah di episode ke-42 di mana disebutkan bahwa nama-nama dari Homunculus Yang merupakan vilain utama dari anime ini Ternyata diambil dari ajaran Kristen tentang 7 dosa besar manusia yaitu Boho, bohong atau pride Lalu napsu atau lus, grit atau tamak, malas atau slot, rakus atau gluttoni, iri atau envy, dan warat atau marah Ini merupakan ajaran pokok dari aturan ajaran Paus Katolik yang selalu diajarkan dalam kotbah-kotbah gereja hingga saat ini Lalu selain itu juga ada agama Hindu yang disimbolkan oleh suku Isfal atau Isfalan Iya, gaya perpusana mereka dan penampilan dari pemuka agama mereka sangat mirip dengan orang-orang agama Hindu zaman dulu Seperti halnya yang digambarkan dalam pribadi seorang tokoh kemerdekaan negara India bernama Mahatma Gandhi Lalu mengapa orang-orang Isfal bisa tinggal di sebuah gurun pasir yang tampak lebih mirip seperti daratan Arab di dunia nyata? Ya, jika kita menilik dari sejarah lahirnya agama Hindu Sebenarnya agama Hindu adalah agama yang dibuat oleh suku Arya Yang merupakan suku yang berasal dari daratan yang lebih kita kenal sebagai negara Iran dan sekitarnya saat ini Selanjutnya adalah agama Buddha bisa disimbolkan pada kerajaan Xing yang berasal dari China Iya, walaupun simbol-simbol agamanya tidak terlalu ditampakkan dengan jelas Tetapi tujuan dari orang-orang Xing ke daratan barat melewati gurun pasir Yang dalam kehidupan nyata juga disebut jalur sutra Yang melewati daratan timur tengah Untuk mencari keabadian bisa disimpulkan merupakan akar dari kepercayaan mereka tentang reinkarnasi Ya, reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan bahwa manusia setelah mereka meninggal Hidup kembali di dunia sesuai dengan perbuatan mereka di kehidupan sebelumnya Jika di kehidupan sebelumnya mereka melakukan banyak dosa atau kesalahan Maka di kehidupan selanjutnya mereka akan terlahir sebagai sesuatu yang buruk Seperti misalnya hewan atau tumbuhan Jika di kehidupan sebelumnya mereka melakukan perbuatan yang baik Maka di kehidupan selanjutnya mereka akan terlahir sebagai sesuatu yang baik Misalnya manusia atau bahkan bisa menjadi dewa Namun jelas orang-orang kaya seperti raja maupun para penguasa Bisa mengakali hukum tersebut dengan cara mencari kehidupan abadi di dunia Dengan kata lain mereka tidak akan mati atau hidup kembali dalam kehidupan yang tidak bisa diduga tersebut Oke, lalu bagaimana dengan sang karakter utama dari serial ini? Apakah mereka beragama? Tidak Ya, mereka telah mengakui di beberapa episode dari anime Fullmetal Alchemist Brotherhood ini Bahwa mereka tidak mempercayai adanya Tuhan atau bisa disebut juga mereka ragu-ragu akan adanya eksistensi Tuhan Tetapi lucunya adalah di episode ke-11 dari anime tersebut Ketika mereka berkunjung di sebuah rumah yang merupakan rumah seorang mekanik terkenal di daerah bernama Roche Valley Disana sang istri dari mekanik tersebut akan melahirkan bayi Dan karena Elric bersaudara tersebut merasa cemas dengan keadaan dari sang ibu tersebut Mereka berdoa kepada Tuhan agar memberi kelancaran terhadap proses persalinan dari sang istri dari mekanik tersebut Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kesimpulannya adalah sang kreator dari anime Fullmetal Alchemist ini bisa dikatakan sebagai seorang yang sungguh-sungguh serakah Karena dia memasukkan semua simbol-simbol agama dalam anime tersebut Walaupun begitu, anime ini sangat relevan dan sangat direkomendasikan untuk ditonton bagi kalian yang sangat suka dengan anime-anime berat Yang kaya dengan pesan-pesan moral serta pesan-pesan tersembunyi di dalamnya Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Fullmetal Alchemist Brotherhood dan perang seluruh agama di dunia Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Ega Gologi